Kabut asap mulai menyelimuti kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Asap mulai datang sejak pagi dan berangsur menghilang saat siang. Peristiwa kabut ini sudah berlangsung semenjak tiga hari lalu. Salah satu warga Mentok, Barong mengatakan, hari-hari sebelumnya kabut tidak terlalu pekat dibanding hari ini. Menurut Barong, kabut asap membuat pernafasan sedikit terganggu meskipun belum terlalu mempengaruhi jarak pandang. Ini nampak lebih pekat, Bang ya? Lebih pekat sih. Bang, untuk jarak pandang sendiri, baik berkendara atau jalan kaki seperti apa, Bang? Kalau jarak pandang itu saya akan masih jauhkan, tidak terlalu pendang. Tapi kalau pernafasan mengganggu lah. Sandi Wijaya, Sekretaris BPBD Bangka Barat mengatakan, kabut yang menyelimuti kecamatan Mentok diduga kiriman dari Sumatera Selatan. Langkah yang dilakukan pihaknya saat ini, meminta masyarakat untuk beraktivitas menggunakan masker dan membagikan masker gratis. Hari ini merupakan hari dengan keadaan cuaca di kota Mentoknya terburuk dari beberapa hari sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin saja tingkat kebakaran hutan nahan gambut di provinsi sebelah tetangga kita dari sumber-sum mungkin semakin hari semakin parah. Yang mengakibatkan asap itu sampai sekarang cukup pekat sampai ke kota kita. BPBD hari ini telah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan keadaan ini. Pertama, kita melakukan aksi pembagian masker kepada pengendara-pengendaraan pemotor yang melintas di wilayah pasar dan juga ke sekolah. BPBD Bangka Barat mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada, terutama ancaman penyakit ispa atau saluran pernafasan.